Intro Oke oke jadi yang pertama-tama kita siapkan dulu lulunya ya atau campuran semennya ya oke jadi langkah awalnya kita timbang dulu lantainya ya sesuai dengan keinginan kita di setiap sudut dinding lantai jadi setelah itu kita paku di beberapa titik di dalam ruangan tersebut ya untuk mengetahui gridnya untuk jarak-jarak antara benang itu sesuai dengan ukuran keramiknya ya untuk tinggi benang kita sesuaikan dengan yang kita sudah timbang tadi nol-nolnya lantai ya berapa ketinggiannya kita timbang kanan-kiri ya selamat menikmati oke jadi untuk bagian belakangnya keramik itu biasanya kita kasih mortar perekat ya dia semacam lem bisa juga kalian menggunakan semen atau juga mortar perekat ya jadi untuk di area belakang keramik kalian polis semua hingga merata ya untuk mortar perekatnya oke jadi setelah semuanya rata untuk lulunya jangan lupa kita pasangkan clip nut ya atau tonda spacer keramik ya jadi untuk jarak antara keramik keramiknya itu tergantung berapa lebar spacer kalian ya bisa 1 mili 2 mili 3 mili dan seterusnya ya setelah itu kalian pasangkan aja langsung keramiknya ya untuk keramiknya ini kita pakai keramik satu kali satu ya satu meter kali satu meter setelah itu itu kalian pukul menggunakan hammer ya atau palu karet nah ini palunya ini khusus untuk keramik ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah keramik untuk permukaannya sudah rata kalian jangan lupa untuk clip nutnya tadi itu kalian kasih spacer ya ini untuk ngelevel ketinggiannya lantai jadi itu area permukaan rantai kanan dan kiri itu sama ya untuk ratanya ini untuk keramik ini kalau bisa kalian kasih di setiap sudutnya nah untuk batas untuk bukanya ini kalian bisa tunggu kering atau anda tunggu 1, 2, 3 hari ya tergantung dari kalian kalau saya 1 hari 2 hari itu sudah bisa ya dilepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati